Kali ini saya akan menyampaikan rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel menanyakan tentang rencana mau beli core itu enaknya di mana bang? Terus kapan waktu yang tepat bang? Nah kita obrol-obrolan santai aja versi saya yang tidak ahli kripto ini Jadi kita sharing ya Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining Aplikasi yang just gandos ya Saking just gandosnya mengebokkan dunia perminingan Ahai, mantap jiwa Ya, ini rekankan Langsung aja to the point ya Ini menyikapi harga yang Aduh, 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 katanya rekankan Nggak tega, katanya nonton dompetnya, nonton walletnya Nggak tega, lihat wallet Akan harganya, aduh, 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 katanya gitu Kalau saya sih, bukannya tega, nggak tega Ya, yang pertama Memang ini kan lagi proses apa ya Sekarang proses claim airdrop Untuk base pertama ya Ya, biasanya Karena proses claim airdrop Secara teori mungkin banyak yang jual juga Kayak gitu ya Jadi itu ya Ya, wajar lah ya Jadi simple aja bro Kita nikmati aja prosesnya Kalau saya sih gitu ya Nah, ini terkait Pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan Yang kemarin-kemarin Yang mungkin sebenarnya Saya sudah jawab ya Secara tulisan Mungkin rekan-rekan Masih kurang puas Ada yang tanya gini bro Saya tulis aja ya Ada dua Ada dua Bang Kalau beli core Itu rekomnya Dari eksting mana bang Itu Kalau rekan-rekan ada yang bisa jawab Silahkan jawab ini bro Silahkan jawab ini ya Gak apa-apa ya Kita sharing disini ya Bukan hanya saya yang Yang menyampaikan Karena saya juga gak ahli ya Terus yang kedua ini pertanyaannya Ini pertama kan Yang kedua sekarang ini Kapan waktu yang tepat Untuk beli core Kalau bisa saya tambah ya kalimatnya Dan waktu yang tepat Untuk jual core Gitu ya bro ya Jadi biar adil Karena rekan-rekan ada yang Keburu-buru jual juga Itu gak jadi masalah bro Pokoknya gini ya Kalau tahu rekan anda menjual Jangan disalahkan Subiya Gak apa-apa Kalau tahu rekan anda Lagi beli Ya jangan disalahkan Ya biar aja Semua Sesuai Apa ya Resiko masing-masing Gampangnya gitu ya Silahkan lakukan research Secara mandiri Gitu ya rekan-rekan ya Sebelum saya jawab Ada yang ngomong Bang Kalau njelasin Jangan kayak Marah-marah bang Jangan kayak bertengkar bang Eh Masa iya bro Kalau saya bertengkar Kayak gini Wow Tidak ini mohon maaf Memang logat saya kayak gini ya Jawa Timuran Memang Ya gimana ya Ngobrolnya kayak gini ya Ya mohon maaf rekan-rekan Kalau Mungkin Intonasinya kurang pas Menurut rekan-rekan Ya mohon maaf Kalau rekan-rekan lihat wajah saya Saya ngomongnya sambil senyum-senyum kok Oke lanjut ya To the point ya Masalah X yang rekan-rekan Saya ulangi sekali lagi ya Saya tidak berani Merekom apapun Untuk beli Core dimana Cuman yang saya tahu Yang saya tahu Silahkan beli core Yang selama di exchange-nya itu Ada core-nya Gampang gitu ya Ini bahasa Apa Bahasa dev ya Bahasa yang bongan Lihat dari wang jawa ya Jadi kalau di exchange Yang anda punya Yang anda punya pastinya Kalau ada core-nya Silahkan beli disitu bro Ya Rekan-rekan ada yang tanya Bang di Indodak ada Sayangnya di Indodak Masih belum ada Ya rekan-rekan kan Di Indonesia rata-rata Kan punya Indodak nih Nah Kalau seandainya di Indodak ada Mungkin rekan-rekan bisa Beli lewat Indodak Cuman Indodak itu bisa jadi Salah satu perantara Mungkin rekan-rekan Beli apa ya Token-token yang lain ya Mungkin beli ABCDFG-nya Terus nanti baru itu Dikirimkan ke Exchange-nya Ada core-nya Saat ini Itu Saya sendiri Itu pakai Baybit Sama Lbank Nah sayangnya Baybit yang Lbank ini Kalau sekarang di Download Itu Tidak bisa bro Ya di browsernya Tidak bisa di Indonesia Bisa di playstore Tidak bisa juga Nah kalau Anda downloadnya Lewat VPN Itu baru bisa Pancingannya gitu ya Dan sekarang kok Saya masih bisa Nah karena Saya sudah terdownload Dulu bro ya Masih bisa Di saat masih ada di Playstore Saya download Ya Dan sampai sekarang Aplikasinya masih nol Ya Makanya saya juga Tidak merekom Saya justru sebenarnya Kalau merekom itu Nunggu apa ya Ini loh bro Nah Nunggu elemen wallet Ya sebenarnya Nunggu elemen wallet Sebenarnya Cuman sampai sekarang Masih belum ada Kabar lagi ya Itu bro ya Terus Apa lagi ya Karena saya pakai Bibit dan Lbank Saya tidak berani Rekom rekan-rekan Tapi kalau rekan-rekan Mau daftar Silahkan Kenapa tidak berani Rekom rekan-rekan Karena memang tidak ada Di playstore Karena ada rekan-rekan yang takut nih Kalau tidak ada playstore Segala macamnya Tapi kalau Untuk singgah-singgah Silahkan Silahkan nyobanya itu Yang receh-receh Itu ya Nanti saya coba ini Saya beli lagi nih Di bibitnya ya Mumpung harganya lagi How How-how-how Terus yang kedua ini Kapan waktu yang tepat Untuk beli Kor Ini pertanyaannya Simple tapi padat ya Dan sebenarnya Kalau boleh saya tambahin Kapan waktu yang tepat Untuk jual kor Gitu ya Ini kalau waktu yang tepat Untuk beli sama jual Itu sebenarnya relatif Terserah rekan-rekan Ya Kita lihat disini ya Kita lihat disini Spot Kita lihat harga kor disini Ini versi saya Mohon maaf ya Senior-senior Kalau saya Salah menjelaskan Kurang tepat Silahkan komen disini Silahkan masih masukkan Ke saya pribadi Terutama ya Dan Biar jadi pencerahan Buat saya pribadi Dan semuanya Yang mau Yang mau Untuk Apa ya Belajar bareng ya Disini kan harga kor Sekian Sekian bro Ya Ini kapan Disebut turun Dan kapan disebut naik Ya itu relatif bro Ya Kayak ini sekarang kan 0,8 dolar ya 0,8 dolar ya Sedangkan saya Kemarin Di saat Saya lihat 0,7 dolar Itu saya beli bro Ya saya beli Karena Saya pikirnya Ini kesempatan turun lagi Apa Enggak ya Gitu ya Karena ada rekan-rekan yang bilang ya Tapi rekan-rekan Kalau bisa hilangin Omongan kayak gitu ya Rekan-rekan yang berkunjung Di dev channel ya Kalau rekan-rekan mau Aset rekan-rekan itu naik ya Yang positif-positif aja Ada yang bilang gini ya Saya nunggu 0,5 dolar Saya serok semua bang Nanti 0,5 dolar Beneran gak dibeli ya Aduh Aduh Jadi gini bro Doanya yang baik-baik aja Kalau naik ya naik Ya kalau turun Jangan parah-parah Nanti baru kita beli Atau gimana Nah Masalah kapan Waktu Anda beli atau enggak Itu relatif bro Terserah rekan-rekan Kayak kemarin Saya beli di posisi 0,7 dolar ya Dan sekarang 0,8 dolar Secara teori Ini kemarin itu sudah naik nih Nah Tapi kalau ini dianggap turun Sama rekan-rekan yang dulu Belinya mungkin pernah 1 dolar Atau pernah belinya di kalah 3 dolar Ya ini masih dianggap turun bro Nah itu relatif Jadi kapan jual Kapan beli Itu hanya Kita yang memutuskan Bukan kita yang tahu Kita yang memutuskan Ya Ini kelihatannya Blah-blah-blah Nah kalau rekan-rekan Ahli Ahli apa ya Ahli kripto Ada perhitungannya semua bro Kalau ahli-ahli kripto bro Bisa bro Memperhitungkan kayak gini Tapi Selama ini Tentang core ini Susah ditebak Ya Susah ditebak Di saat semua naik Kadang-kadang core itu turun sendiri Di saat semua turun Core itu naik sendiri bro Mantap ya Dan sekarang Harganya sekian Bisa anda Hafal-hafal aja Di saat tanggal sekitar Sebelum tanggal 8 Tanggal 7 Sampai tanggal 10 Nanti biasanya Atau tanggal 11 Harganya turun ya Coba kita Apa ya Amati aja Nanti bulan depan Di saat sebelum tanggal 8 Misalnya tanggal 7 Harganya naik atau turun Setelah tanggal 8 Harganya naik atau turun Karena itu kan Proses di batch pertama kan itu bro Ya Terus yang di batch kedua itu Tanggal berapa ya 23 Maret Diinget-inget tuh Sebelum tanggal itu Dan sesudah tanggal itu Dan batch ketiga Tanggal berapa Sampai lupa saya ya Kayak gitu ya Jadi diinget-inget rekan kan Biasanya kayak gitu ya Oke ya Gitu ya Jadi intinya Terserah rekan kan semua Nah ini saya tunjukkan Saya kemarin beli Nggak banyak sih Cuman 40 ribu ya Di saat 0,7 dolar Itu saya belikan bro Kok 40 ribu aja bang Ya itu tadi Saya sebutkan pada rekan kan Ini jangan dicontoh ya Kalau anda beli atau tidak Itu relatif ya Tergantung rekan-rekan Kalau ataupun mau beli Jangan pakai uang beras Silahkan pakai uang bebas Ya Kayak gitu gampangnya Dan kemarin bener-bener Uang bebas bro Karena apa Karena itu adalah Salah satu bonus dari Aplikasi Eh bukan aplikasi ya Ya aplikasi lah ya Kedai kripto Ya mantap ya Nah ini saya tunjukkan Pada rekan kan Ini di saat harga 0,7 ya 0,7 Wah ini Keliatannya mantap ini ya Saya lagi di jalan nih Lagi di jalan Lagi berkegiatan Saya intip-intip nih Di kedai kripto saya nih Saya intip-intip Apakah ada bonus ya Di kedai kripto ini Keren loh bro Anda misalnya Mempromosikan kedai kripto Di saat ada orang daftar Di saat ada orang transaksi Itu Anda akan mendapatkan Apa ya Dapat bonus dari Pihak kedai kripto Sebesar bla 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 ya Poin ya Dapat poin Nah poinnya itu bro Itu bisa ditukar dengan Rupiah Saldo ya Jadi satu poin Sama dengan satu rupiah Mantap Gak besar sih Saya sebut tadi Recep Tapi ya lumayan bro Ini saya klik profil Di sini saya tunjukkan Pada rekan kan semua ya Di sini ternyata saya ada Poin 41.008 Poin ya Ini sama dengan 41.008 Ya Saya ada saldo sisa 597 Akhirnya Gak pake lama bro Langsung saya klik ekstra Nah klik ekstra di sini Langsung silahkan pilih menu Saya pilih tukar poin ya Setelah pilih tukar poin Langsung muncul seperti ini Poin merupakan bla 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 Bisa dicarikan contoh 5.000 ya Gak pake lama bro Langsung saya Apa ya Langsung saya tukarkan 41.000 Ya 41.000 Dan Permintaan segera diprotes Dan akhirnya berhasil bro Saya sudah Mendapatkan 41.000 Ini dari poin Enak toh Ini bukan uang bebas lagi bro Bebas banget ya Bukan uang bebas lagi bro ini Uang bebas banget ini ya Karena Tidak ngeluarin kocek Dari kantong saya Atau dari dompet saya Secara pribadi ya Oke ya Dari sini bro Ini 41.000 Berarti saya ada Saldo sekitar 41.597 Dari sisanya kemarin Gak pake lama Langsung klik Transaksi ya Nah Di saat saya klik transaksi Biasanya disini ada USDT BEP Jaringan BEP 20 bro ya Ternyata gak ada ini ya Waduh gak ada ya Biasanya saya pake USDT ya Kadang-kadang ya Akhirnya Saya coba Beli BNB-nya ya Nah Di saat saya beli BNB-nya Saya ke exchange Bybit saya Ingat ya Saya tidak merekom Tapi kalau rekan-rekan Mau nyoba silahkan Di Bybit Saya lihatkan BNB saya Sebesar ini ya Gak ada ya Intungannya ya Saya klik BNB-nya ini Munculnya seperti ini Langsung saya klik Setoran ya Klik setoran Munculnya seperti ini bro Langsung saya salin ini ya Ini ada alamatnya ya Jaringan BEP 20 ya Seperti biasanya ya Nah Habis itu Kita disini bro Langsung saya baca disini Perhatian khusus Blablabla Tidak ada Rifan ya Bawahnya bro Tulisannya bro Blablabla Kalau sudah paham Silahkan masukkan wallet Akhirnya saya masukkan walletnya Dan disini bro Ada ketentuan Apakah sudah sesuai Saya klik sesuai Dan permintaan Segera diproses Dan akhirnya Masuk bro Setelah itu saya cek nih Disini ya Beberapa Menit kemudian Akhirnya masuk juga ya Nah ini ya Ini BNB-nya Sekarang Sudah menjadi 0,0099 Blablabla Ya blablabla Akhirnya langsung Saya jual BNB-nya bro Gak pakai lama Saya jual BNB-nya Terlebih dahulu 100% Saya mendapatkan senilai Untuk USDT-nya 2,378 Ya gampangnya gitu bro ya Saya jual Dan akhirnya Menjadi USDT Nah setelah jadi USDT ini bro Langsung saya belikan core Gak pakai lama Ya Gak pakai lama ini bro Saya belikan core Saya belikan core ini Kalau di predisi Mendapatkan 3,11 core Ya lumayan lah bro Makanya saya sebut Sama rekankan semua Kalau ataupun Mau deposit-deposit Atau mau beli-beli core Gak usah banyak-banyak Gak jadi masalah Asal pada saat Anda transfer Di exchange Anda Sudah memenuhi syarat Minimal transfernya Kayak gitu aja sih bro ya Ini saya belikan ini bro Gak pakai lama Langsung ini ya Core saya menjadi 24 Yang semestinya Tadi 21 Menjadi 24 ya Dan disini USDT saya Sudah langsung 0 ya Ya gitu ya bro Mudah-mudahan Jawaban singkat saya ini Bisa menjadi Apa ya Jawaban yang Menyenangkan Bagi rekankan semua Mohon maaf Memang cara menjelaskan saya Emang apa adanya gitu Karena saya memang Tidak ahli kripto Mungkin kalau rekankan Yang ahli perkriptoan Itu akan digambarkan Blah-blah-blah Terus bahasa-bahasa kripto Mungkin kayak gitu Lebih jelas ya Kalau saya Ya itu bro Ya kalau memang ada yang kurang Ya wajar Gitu bro ya Mudah-mudahan Ngena aja pada rekankan semua Yang apa ya Yang sama seperti saya Dalam tahap proses belajar Itu ya Kapan waktunya beli Anda yang tahu Dan pakai S-ingnya apa Terserah Anda Yang penting ada core-nya Kalau saya pakai bibit Dan L-bank Nanti kalau ada tambahan lagi Akan saya pada rekankan semua Oh ya Tambahan lagi Anda bisa ngirim USDT Atau bisa ngirim BNB Atau bisa ngirim Doge Atau apa Dari S-ing yang Anda punya Bro Walaupun tidak ada core-nya Silahkan kirim ke S-ing yang ada core-nya Ya Misalnya ngirim USDT Atau BNB Atau apa Habis itu ditukar Sama kayak ini ya Berhubung tadi Tidak ada USDT Saya belinya Beli BNB Tidak harus dari Kedai Kripto Semua pilihan masing-masing Atau mungkin pakai P2P Terserah bro ya Gitu ya rekankan kamu Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang patimu cotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan Salam cuan